Ketik 150 cc Dia di 35 cc sudah menjerit pesirnya Jadi memang kita bisa menyebut dia untuk jalan santai aja Walaupun kapasitas cc nya di 150 cc Baiklah sahabat hobi dimana pun kalian berada Back again with me gayboy di Youtube channel Garasi Oblik Oblis Di depan gue sudah ada unit yang sangat menarik Buat kalian yang cari ATV dengan cc besar Tapi murah Ini dia jawabannya Dan lagi dia menggunakan transmisi Matic Ada Rampores 125 cc Matic Ini dia unitnya Bisa kalian lihat ini keren banget kan Dari tampilan depannya bisa kita lihat Nih gue kasih lonjuk buat lo semua Ini pokoknya bukan kaleng-kaleng dah nih 150 cc bro Nih mukanya bisa kalian lihat Ini sangat futuristik sekali men Dilengkapi dengan lemper Yuk besi Sekarang gue udah bisa ngecek besi pakai ini Ini namanya cincin blackjack Yuk besi Kalau ini plastik Tuh bro Lampu-lampunya nih Gue kasih unjuk nih Nyalain nih Tuh Full LED bos Ada lampu sennya juga bos Lampu sennya juga Minimalis tuh Di bagian sini Detailnya lucu banget kan Ya tentunya Sok depannya menggunakan Double wishbone Ya Dua sok di depan Dengan kaki-kaki Menggunakan ring berapa nih Ring 8 Yang depan ya Ukuran 17 Eh ukuran 19 x 7 Sudah ada kakram Tentunya di bagian Depan dan belakang Dan dia ada front rack disini Dan ada Lampu tembaknya Tuh kan Mantap Bagian Setir kemudi Sudah dilengkapi dengan Handguard Dan juga ada speedometer Untuk kalian Cek disini Top speednya Terus gear position Untuk sen bisa kalian semua Dapatkan informasinya Disini Dan dia menggunakan Gas putar Tentunya tinggal putar aja bro Mantap bro Oh Dan dia Temnya depan belakang Sudah ada di bagian handle Dan bisa di handbrake Tinggal tekan disini Terus Dia langsung Handbrake nya Berfungsi Dengan baik Ini dia dilengkapi dengan alarm juga men Coba kita cek dulu ya Untuk mengayangkan alarm Ini harus di lock dulu Kita lock Kita coba Buka kunci Yoi Hidupkan ATV Yomaduh Bisa langsung hidup bro Bisa juga alarm Keren banget kan Nah kuncinya kita tempel lagi disini Nah untuk Tangkinya Ini kapasitasnya bisa 2-3 liter bensin Untuk 1 liter bensinnya Bisa mencapai 20-25 km Jadi dia lumayan irit Perseneling giginya ada di sebelah kiri Dia kayak perseneling gigi motor biasa Cuma dia cuman ada gigi maju Netra dan mundur Karena dia Transmisinya Matic ya Disini juga ada Ada sandarannya Jadi enak buat kalian Kalau Misalkan Bawa-bawa motor Bawa ATV nya Tinggal nyander Ini gue saranin sih Untuk 1 orang dewasa Dan 1 anak kecil Disini bisa bonceng Kalau misalkan 2 orang dewasa pun bisa Kalau maksain Cuman Agak nyepet Tau gak loh Nyepet Karena ini ada senderannya Kamu disini Nanti boncengnya disini Agak nyepet Begitu Ya You know lah ya Nyepet Nyepet itu Bahasa Albu Kalau bahasa Indonesianya itu Dempet Kalau bahasa Kerennya itu Gancet Beginilah ya Kita cek bagian belakang Dia belakangnya Menggunakan Monoshock Tentunya nih Gue puter dulu nih Ini soalnya LED nya bagian belakangnya Ini keren sih Menurut gue Dan dia tidak terlalu berat Bro Ini beratnya kisaran Apa ya 200 200 kilo Wah Nih bagian belakangnya tuh Udah full LED Nyambung Dari sini sampai belakang Nampu remnya Kita cek dulu Tuh Bos Tuh Minimalis banget Dia garis segini doang Nah 6% nya Di bagian belakang Juga keren sih Menurut gue Tuh Ya Tuh Keren kan Dia tentunya Sudah pakai cakram juga Di bagian belakang Jadi cek banget Untuk kalian semua Nih Nampu sen Itu di bawah Kenapotnya Dia double kenapot Tapi Dia gak racing Dia smooth Kita coba ya Dan ini Ini gak ada klaksonnya ya Kalian kalau nanya klakson Bang Udah nyampe Gak ada klaksonnya bang Kadang suka ada aja Yang nanya begitu Ini maju Mundur Netral Ini mundur Keren kan Kalian pasti sudah Tidak sabar Untuk test ride unit ini Sekarang mari kita Test ride bersama Tidak sama Wong 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 Waaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kita lagi Test ride Unit ride More 150 Testnya Cucu aja yang sangat panas Sini Masuk lagi maju Dan Gas Tidak 20 Tidak 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 sekarang kita bakal coba top speednya sekarang di 25 km per jam karena ini diametrik jadi tidak terlalu tinggi ya top speednya paling di gitaran 30 sampai 35 km Wuhuu tapi masih oke walaupun top speednya tidak terlalu tinggi buat manuver-manuver kanan kiri oke walaupun gua tidak merekomendasikan untuk jalur-jalur off-road yang ekstrim atau menengah ya karena dia di metik 150 CC dia di 35 udah menjerit mesinnya jadi memang kita bisa putih untuk jalan santai aja walaupun kapasitas 50 cc-nya di 150 cc karena dia ini 150 cc-nya mesinnya mesinnya mesin motor masih tidur bukan CPT ya jadi metik itu ada yang metik CPT ada yang metik mesin tidur ini termasuknya mesin tidur kalau yang CPT itu ada barian yang 150 cc yang bodinya lebih besar dari ini menggunakan ring 10 kalau ini masih menggunakan ring 8 ya jadi ini pun bisa jadi pilihan untuk kalian kalau misalkan yang 150 cc yang yang ring 10 itu kisaran di angka 20 jutaan ke atas ini murah banget 13 aja kalian sudah bisa dapetin ativ seperti ini menurut gua itu cukup worth gitu ya jadi tunggu apa lagi segera dapatkan Hai hanya di garasi Omdik tentunya ya kalian bisa beli juga di marketplace kita di sopi dan tokpet garasi Omdik official atau bisa datang langsung ke toko kita cabangnya ada tiga ada di parung panjang ada di Kebon Jeruk Jakarta Barat dan ada juga di Cilduk dan parung panjang tentunya satu hal yang harus kalian catat garasi Omdik hanya menggunakan satu rekening BC atas nama dikesebusnya di luar dari itu kita tidak berkandung jawab bagi boy pamit jangan lupa like comment dan subscribe kita kita bertemu lagi di episode berikutnya